Intro Sementara itu pengurus besar Perbakin Pusat kini tengah melakukan registrasi klub menembak di seluruh Indonesia Ini untuk menghindari agar tidak ada penyalahgunaan kartu tanda anggota Saat ini PB Perbakin tengah melakukan registrasi klub menembak di seluruh Indonesia Termasuk Kalimantan Selatan Sehingga diketahui klub mana saja di daerah yang sudah resmi menjadi anggota Perbakin Di Kalsel, Perbakin sendiri baru ingin menjalankan karena aplikasi untuk register ini baru saja dibuat dan disosialisasikan Ketua Harian Perbakin Kalsel Hadi Nugraha Gemma menyebutkan Saat ini menjadi kontroversi di mana ada klub yang mempunyai kartu tanda anggota KTA Perbakin Namun saat ditelisik lebih jauh klub tersebut sudah mati atau tidak aktif lagi Parahnya ternyata klub itu mengeluarkan KTA memakai logo Perbakin Yang harusnya tidak boleh ada logo Perbakin di dalam KTA Karena sekarang kan kelihatannya mungkin para bars juga sudah tahu ya Ada beberapa kejadian yang kemudian ternyata ditemukan kartu KTA Perbakin Nah ini kan menimbulkan kontroversi ya Setelah diteliti ternyata klub itu klub sudah mati Dan kacaunya lagi seharusnya berdasarkan anak anggaran dasar dan anak anggaran rumah tangga WB Perbakin Itu klub mengeluarkan KTA tidak boleh memasang logo Perbakin Nah itu disitu jelas sekali logo resminya Perbakin ada disitu gitu loh Jadi kalau logo klub silahkan aja tapi kalau logo Perbakin tidak boleh ada di KTA Itu aturannya yang sudah Hadi menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kebupaten kota untuk sosialisasi hal ini Agar secepatnya seluruh klub menembak di KALSEL terregistrasi di PB Perbakin Eko Anggoro, Banjari TV